Oke, baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf ya untuk kali keduanya saya lupa sejak 13.20 ada kuliah sistem operasi, saya ingatnya hari sendirian itu cuma ada satu di pengenalan teknologi informasi ya, lanjut, untuk di kuliah pertemuan kedua, untuk teori nya kita bahas struktur sistem komputer ya ini dibuat oleh Tim Dijing dengan teknologi sistem operasi Oke, jadi review tentang struktur sistem operasi meliputi dari operasi sistem komputer, struktur I.O. atau input outputnya, struktur storage dan protection hardware Asi struktur sistem operasi meliputi dari disini kalau kita lihat ada disk, ada printer, tape drive, dimana nanti kontrolnya tetap, si pemikirnya tetap CPU itu sendiri dimana disk itu memiliki proses atau disk controller dan printer itu sendiri jika punya controller, tape drive juga memiliki tape drive controller ini asistektur yang masih lama ya, jadi kalau sekarang ini mungkin sudah dirampingkan karena beberapa titris di baga daylan dan kontrol untuk printer itu sekarang sudah lari ke wifi atau lari ke kabel semuanya ya jadi jarang yang menggunakan untuk proses cabling sekarang ini dari semua controller ini nanti akan dihubungkan oleh sistem bus nya sendiri nah, sistem bus itu memiliki yang namanya address bus atau jadwal bus nya atau pengelamatan data dalam sistem operasi nah, setelah itu nanti akan dihubungkan ke memory controller disitu nah, dari memori controller merupakan dengan proses memori nya memori sendiri itu macam-macam, kalau kita berbicara tentang sifat memori, kalau di PT nya tidak dihubungkan ada volatil dan non volatil itu sendiri operasi dalam sistem kompetensi sendiri adalah CPU device dan I.O. dapat beroperasi secara serentak atau konkuren efisiensinya pemakaian CPU itu lebih bagus kalau kita menggunakan model CPU device dan I.O. yang konkuren sendiri semua request kayak I.O. dipendalikan oleh I.O. sistem setiap device terdapat controller yang mengendalikan device tertentu misalkan video display atau video cut ke disk controller setiap device controller mempunyai local buffer jadi kalau misalnya kalau buffer itu tidak cuma kita play contohnya di YouTube itu buffering gitu kan karena lebar detailnya atau bandwidthnya kecil gitu kan dulu sekarang ini ya banyak nah, karena kontrolernya kecil, hard design sekarang ini untuk mengantisipasi buffer untuk mengantisipasi buffer sekarang luarannya berusaha ya sekarang sudah memakai SSD untuk di sistem storage atau dari disk itu sendiri nah, bagaimana mekanisme I.O. supaya CPU dapat melakukan switch dari satu job ke job lain nah ini adalah satu ilustrasinya instruksi CPU dalam order beberapa mikro per detiknya operasi read and write dari disk 0 sampai 15 milik detik rasio CPU ribuan kali lebih cepat dari operasi I.O. jika CPU harus menunggu atau waktu idle sampai data transfer selesai maka utilize CPU sangat rendah lebih kecil dari 1% solusinya operasi CPU dan I.O. harus overlap di sini nah, nanti ada namanya penjadwalan proses di dalam sistem operasi tapi kita bahas yang ini dulu konkuren CPU dapat menjalankan beberapa I.O. device sekaligus CPU tidak menunggu sampai operasi I.O. selesai tapi, melanjutkan tugas yang lain bagaimana CPU mengetahui I.O. telah selesai? melalui dengan pertama adalah program I.O. apa sih yang dimaksud dengan program I.O. adalah mekanisme CPU yang bertanggung jawab memindahkan data dari ke memory ke dari controller nah, bagaimana dengan mekanisme atau tanggung jawab dari CPU tanggung jawab untuk jenis operasi I.O. transfer datanya dia dari untuk ke buffer atau dari ke buffernya sendiri sedangkan untuk controller melakukan detail atau detailing operasi dari input dan output itu sendiri jadi jika tempat selesai memberikan informasi ke CPU maka akan dibuatkan flag nah, ini flag sendiri sudah ada di dalam sistem operasi artinya ketika nanti ada kayak misalnya event atau penombaan terbenam CTF yang kita mengambil flag atau kita mengambil flag dalam satu server itu sebenarnya di dalam matakula I.O. sendiri sudah diajarkan bagaimana mengatur setiap flag yang ada di dalam operasi-operasi dalam sistem operasi tersebut nah, bagaimana CPU mengetahui operasi telah selesai apakah menguji flagnya bisa terus, seberapa sering pertanyaannya nah, ini adalah CPU harus mengetahui dulu jika I.O. telah selesai hardware ya, flag controller paling CPU secara periodik menguji flag true or false-nya sendiri menguji menggunakan instruksi khusus untuk menguji flag dan masalah seberapa sering ini kan apakah terbang cuma-cuma ini kan pertanyaan terbang cuma-cuma antara I.O. device yang berbeda speed nah, interrupt-nya adalah bantuan hardware melakukan interupsi pada CPU jika flag tersebut telah diset operasi I.O. telah selesai ada di sini, ada namanya model interrupt kalau dulu ada namanya model operan terus ada decoded feature terus ada yang lain lagi nah, interrupt sendiri adalah CPU transfer control atau service routine address dari service routine yang diperlukan untuk device tersebut ada namanya interrupt handler di sini dan ada lagi nanti penggunaan kayak misalnya structure interrupt harus menyimpan address dari instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU tersebut ini yang perlu diperlukan juga selama CPU melakukan service interrupt maka interrupt selanjutnya tidak akan dilayani atau disable nanti ada penjawalan namanya sgf dibagi menjadi dua sgf preemptive sgf itu adalah soft job first yang diperlukan atau bisa menggunakan metode penjawalan fcfs fcf disitu atau bisa dengan rom robin atau dengan menggunakan priority nah, pengoperasian sistem mobil tersebut menggunakan interrupt driven yang diperlukan driven ini masih sama ya interrupt handling ya jadi prosesnya masih panjang jadi hardware dapat membedakan device mana yang melakukan induksi jenis induksinya bisa polling atau vector interrupt system tugas sistem operasi ini masih menyimpan status CPU atau program counter register dan lain-lain nah, kalau misalnya kita pakai Windows XP itu bisa terlihat nanti jika service CPU dapat mengajibkan interface terakhir yang diperlukan dan sistem operasi akan load kembali ke dalam status CPU tersebut kalau pakai di apa ya di komen disini harusnya tidak muncul ada yang namanya kalau kita lihat dulu proses memory nya cuma di dalam Windows sekarang atau Windows 10 sistem atau proses memory ini akan di disable ini tidak akan terlihat tapi kalau teman-teman nanti install install dari Windows XP itu akan terlihat proses memory nya atau kita masuk ke dalam eh contoh sederhananya sih kalau mau masukkan bisa masuk ke saat selanjutnya atau bisa masuk ke debaknya ini tidak bisa masuk kalau kita masuk ke debak ya kita tidak akan bisa masuk ke disini karena tidak akan tidak akan dijalankan di dalam platform Windows 10 yang nabupatin itu tidak akan dijalankan cuma foto-foto yang lainnya akan terlihat lagi nah bagaimana kamu melihatnya lagi nanti akan saya buat pada video selanjutnya mengetahui proses demand memory nya seperti apa proses demand dari assembly nya seperti apa sebenarnya dulu disini kan karena timing materi nya saya buat bedakan jadi saya tidak melakukan proses instalasi Windows XP tadi saya yang merestoresi Linux ini kemarin jadi saya belum belum iso nya gitu ya ok struktur IO user request IO cpu log instruksi ke dalam registri kontrol baru nah kontrol sendiri menjalankan instruksi setelah IO memulai kontrol kembali ke user program jika operasi maka industri khusus wipe CPU menunggu sampai ada interrupt berikutnya dari IO tersebut nah paling banyak hanya mempunyai 1 IO request jadi cuma 1 request disitu atau kalau dalam dunia jaringan bisa digunakan ada single share on yang digunakan atau model sekarang banyak single share on atau model clustering yang digunakan jadi nanti ada yang yang diperoleh tersebut pertama mana terkes pertama keuntungan CPU secara pasti device mana yang akan melakukan internal atau operasi IO itu selesai terugianya operasi IO tidak dapat serentak untuk semua device jadi waktunya ada waktu tunggu di sini ya ada waktu tunggu atau wait time atau boost time berapa nanti ada terus menunggu sampai waktu rata-rata nah itu ada kamus-kamusnya sampai afraid time-nya seperti apa nah pilihan lebih baik dari asingkronus nah kenapa kita menggunakan asingkronus dari amicom itu gunakan 2 asingkronus dan asingkronus setelah IO mulai kembali langsung kembali ke user program dan tanpa menunggu IO selesai nah ini ada yang namanya sistem call disini ya jadi kalau kita lihat ada sistem call request ke OS untuk operasi IO dan menunggu sampai IO selesai potensinya lebih dari satu device user hanya dapat menggunakan IO melalui sistem call device status tablenya membuat informasi untuk setiap IO device dari tipenya dari alamatnya dari statusnya lain-lain dan lain-lain OS mengatur tablenya dalam mengubah isinya sesuai dengan status device ini masih dapat terlalu jadi dua metode IO menggunakan asingkronus dan asingkronus dari user kernel user kernel juga disini ada sama cuma prosesnya berbeda disini karena ini antara asingkronus ini jalan disini akan belak-balik asingkronusnya jadi ini satu arah bisa belak-balik jadi dia lewat jalan banget bisa di asingkronus jadi waktu tunggunya terlihat di gunakan ada request proses waiting tetap ada waktu tunggunya karena prosesnya terlalu jalur kalau ini tidak perlu disini langsung ada device informernya internet handle-nya hardware dan data terlalu sama cuma yang mau menggunakan adalah requesting proses disingkronus tetap menggunakan waktu tunggu langsung bisa membaipas proses tadi ini ada device status tablenya device statusnya idle device tidak statusnya sibuk device idle lagi idle lagi dan usih ini contoh di printer kalau jaman dulu diwarna warat kalau kita mau nge print atau di printer mau nge print masih nunggu jadi yang status selesai baru lain yang status selesai baru lain jadi nomor ases atau DNA jika IO device sangat cepat high speed beban CPU menjadi besar harus mengawasi transfer data dari controller ke memory dan sebaliknya harga tambahan DNA controller dapat memindahkan block dari data buffer langsung ke memory tanpa mengganggu CPU nah contohnya nih CPU menentukan lokasi memory dan jika DNA controller selesai interrupt langsung menuju ke CPU tersebut hanya satu interrupt untuk kesekumpulan data blocking dengan sekumpulan sendiri atau satu kalau saya bilang data auto gelondongannya data untuk satu gelondong nah struktur dari storage itu memiliki dari memory dari storage dan native disk memory adalah media penyimpanan dimana CPU dapat melakukan akses secara langsung di sini ya sedangkan sekedar storage adalah tambahan dari memory yang memiliki kapasitas besar dan bersifat non volatil di sini ya sekedar storage magnetic disk adalah metal cross atau piringan yang terbukus dalam magnetis permukaan disknya terbagi secara lokal dalam track di situ jadi kalau kita pilih CPU itu kan ada track disk yang digunakan disk controller menentukan interaksi logika antara device dan komputer nah ini mekanisme pergerakan hit disknya seperti itu jadi kalau kita pilih jadi kalau kita pilih habis seperti ini contohnya ya matrix spindle sektor headnya seperti apa sini desinya plater terus ini ada arm atau lenganya mengaikan ya atau dari ini adalah tangganya ibaratnya dia untuk nopang selalu berputar di situ karena ada spindle di situ dan akan berputar terus nah sekarang ini sudah beda karena pakai solidnya sekarang solidnya adalah SSD ini masih pakai dengan magnetik atau dengan CD kalau tidak ada nah hierarki storage diorganisasikan dalam bentuk kecepatan biaya volatilitas caching perlu pendudukasikan informasi ke dalam sistem storage yang cepat dapat dilakukan melalui cache pada secondary storage nah ini hierarkinya kita bisa lihat atau pasti ada registernya ya teratas ada register cache main memory electronic disk magnetic disk optical disk dan magnetic tape yang digunakan case menggunakan memory berkecepatan tinggi untuk menangani akses data saat itu juga atau yang terbaru membutuhkan management case mengenakan tingkatan lain dalam hirarki storage dimana data secara serentak disimpan pada atau lebih dari satu tingkatan secara konsisten sendiri contohnya kalau kita lihat di sini ini adalah contoh sederhana ya arti atau pengelamatan atau pemilakan data atau melihat data yang masuk di sini saya tidak-tidak bilang ini case tapi hampir mirip dengan contohnya cache kalau kita asal maksudnya atau alamat datanya akan muncul ini sederhananya seperti itu kita coba dari situ sendiri ini saya sambalnya seperti itu ya jadi terus migrasinya dari disk ke registernya ini dari magnetis ke mencumpang memory menjadi disk baru hardware registernya disitu setiap itu pasti ada operannya juga proteksi hardware sendiri memiliki beberapa aspek ada dua laman compression ada proteksi ada proteksi ön-nya ada proteksi memory ada proteksi dari CPU kegunaan dari kebapan kepikiran terus dua laman operation ini adalah pengalaman resource sharing membutuhkan sistem operasinya yang menyebabkan sistem operasinya yang salah tidak menyebabkan pengalaman tidak terpengaruh jadi tidak apa-apa ini dua laman operasinya seperti ini ya interval state user mode monitor dan user tapi sama ini hanya instruksi privilege yang diberikan dalam satu mode monitor. Nah, proteksi IO, semua instruksi IO adalah instruksi privilege, hanya dapat dilakukan melalui OS. OS dapat mencegah request ke IO dengan melihat mode saat ini. OS menjaga supaya program user tidak dapat menjadi monitor mode. Untuk mencegah user, program melakukan 1. Menangani internet dengan mengubah alamat internet vektor. 2. Mengubah status memdata pada device table. Nah, ini adalah penggunaan sistem call untuk penggunaan saat ini. Saya sebut tentang sistem call, seperti ini ya. Tentu untuk monitornya, level 3 tidak terbatas di sini, step call-nya sampai 3 tidak terbatas, tapi tetap akan dibaca di sini. Nah, ini namanya residen monitor, performanya, performanya adalah kemampuannya ya. mode dari input output-nya, return to user value, kembali ke user key. Karena di sini ada namanya user program atau disebut dengan brand-nya sendiri di sini. Proteksi memori, pelindungi memori terutama untuk isi, yaitu adalah intrafactor dan intraf service protein. Nah, ini contoh umumnya ya, yang sebenarnya umumnya adalah dia harus ada re-address, alamat yang valid, base register, menyimpan alamat terkecil memori secara fisik, limit register, besarnya jangkauan memori yang diizinkan. Memori di luar yang tersebut tidak dapat diakses oleh user tersebut. Nah, ini ada penggunaan. maaf ya, idm-nya agak kacau nih. Penggunaan base dan limit register. Ini ada contohnya. Ini kalau di informatika akan dihitung di base-nya di sini, karena di manajemen sepertinya ini tidak akan disentuhnya lah, level lo sambil limit atau base register-nya sendiri. Nah, proteksi alamat hardware-nya ini CPU, base, base limit, ini kembalikan lagi. Sama seperti kayak kita berhitungannya one-to-one, one-to-many dalam jenis program ya. Itu adalah jenis. Ketika eksekusi pada mode monitor, OS dapat mengakses semua lokasi memori. Oke, betul-betul ya. Ketika eksekusi pada mode monitor, OS dapat mengakses semua lokasi memori. Pembuatan instruksi ke base dan limit register tergantung instruksi privilege yang digunakan. timer, jadi nanti akan diseksi ala berkala oleh hardware itu sendiri untuk transfer ke dalam kontrol OS. Nilai timer akan berkurang sesuai clock tick dari hardware komputer. Saat nilai timer menjadi 0, interrupt akan terjadi. Ada juga namanya host keeping, atau melakukan CPU scale, jatah CPU, status device table, dan lain-lain. Timer digunakan untuk system time. Nah, seperti itu ya, untuk contoh struktur dari sistem operasi. Oke, nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di WA Group, atau bisa bertanya langsung saya bukannya di kolom komputer di Facebook, eh, kalau di Facebook di Youtube nanti ya, silakan bertanya di situ. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.